Ada martabak telur picurin kari sapi yang bikin guys sabar buat dilendingkan ke mulut, yuk langsung sikan. Nah, martabak telur kalo di restoran Aceh itu berbeda sama martabak telur kalo kita beli di tukang martabak biasa ya. Karena martabak telur di tukang biasa itu biasanya atasnya tuh lebih kering dan dia lebih crunchy lah. Kalo ini tuh kayak dadar sebenernya ya. Yang tebel gitu ya. Tebel, jadi kayak dadar. Nih, coba ini habis. Bismillahirrahmanirrahim. Dua yatin martabaknya sama kari sapi gini. Aduh Busti, gak nampisan. Kalo martabak luar biasa, kuahnya kan cukup kan. Kayak kue empe-empe. Kalo ini engga. Kalo ini engga kuah kari. Ini bener banget tuh. Rasa margarinnya ya. Jadi gini guys, ini kita mau nyobain sekarang udah kombinasi kan kita siram pake kuah kari-nya juga. Pake cengeknya. Jadi kalo misalnya yang di rumah mau bikin martabak ala Aceh. Mungkin bisa juga tuh bikin telur dadar. Terus bikin bumbu kari. Bisa juga karinya lebih kental. Pake ayam. Bener banget. Ini enak juga nih. Ini lagi ya. Di kombinasi ya. Ini aku pake yang cabai rawit hijaunya guys. Aduh, kabayang. Sialanak. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur martabak yang crispy diluar dan lembut di dalam dimakan pake acar juara banget rasanya. Aduh, Gusti! Tadak! Oh! Ah! Cabai hijau tuh rawitnya... Nampol ya. Eh, dan mana ya? Soalnya kalo cabai hijau yang ini, rawit yang ini tuh gak ada manis-manisnya. Kalo yang cabai rawit yang merah orange gitu. Menurut aku tuh dia lebih kayak ada manisnya gitu rasanya. Dia lebih nikmat kalo masak. Kalo dimasak. Hmm. Ini sih kacau guys. Aduh. Tapi enak. Mulai-mulai lagi. Ada kan? Nah, Mas Dimas ini dia yang aku suka banget. Aku tunggu-tunggu banget guys. Wuuuh! Ini dessert dari Aceh. Aku suka banget. Dia bertaburan dengan keju, coklat, susu, kental, manis. Heuh! Coba ya. Ini udah di depan mata begitu guys. Tiap. Wuuuh! Kejunya. Ini bagian susu-susunya tuh Mas Dimas. Hai. Bye. Langsung. Yakin kalian gak mau nyobain dirumah? Yakin. 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 Oh my guys. Roti canainya tuh bener-bener lembut. Rasanya endul surendul. Bener-bener ngena ini. Crunchy banget roti canainya ya. Ditambah dengan keju susu coklat yang bener-bener membunca. Ini bener-bener definisi kejunya tuh bener-bener gak kulit sama sekali. Membuncah lahir dan batin. Pas. Manisnya tuh bener-bener pas banget ya. Membuncah lahir dan batin baru lagi tuh ya. Iya. Ada lagi membuncah lahir dan batin loh. Dan ini guys. Kalian gak cuma bisa order mie aja. Karena menu mereka ada banyak banget pilihannya. Wah. Dan kalau misalnya keliatan sih kayak gini. Mungkin mie Acehnya juga pasti enak ya. Enak-enak banget sih. Ini guys. Kuliat kejunya.